Hai selamat datang kembali di Trias Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai NIO Indonesia dan kita juga akan membahas mengenai keluh kesah pedagang asongan Monasco. Yow langsung kita simak aja ya video berikut ini. Tommy adalah salah seorang ketua dan juga pendiri dari salah satu tim motor Ninja Injection Honor Indonesia yang berada di Jakarta. Dia bersama rekan-rekan klub motornya memanfaatkan waktu luang dengan berkeliling dan bersosialisasi dengan para riders di motor lainnya. Menurut Tommy keakrapan antara sesama tim motor sangatlah penting khususnya sesama riders agar terciptanya rasa saling harga menghargai saat berkenaraan di jalan umum. Tidak arogan dan tentunya juga mentati peraturan lalu lintas yang berlaku. Bisa ngecek ke NIO Indonesia ngecek tercipta mana aja disitu Kita tinggal milih, misalkan tinggal di Bandung ya ikut NIO Bandung, tinggal di Bekasi, NIO Bekasi. Tinggal di Jakarta, ikut Jakarta. Nah, jadi di antara semua chapter ada satu namanya NIO Pusat. Jadi, NIO Pusat ini saat ini kita ada di harapan NIO Bekasi. Sosialisasi yang sering dilakukan Tommy dan kawan-kawannya itu menjadikan tim NIO Indonesia sangat populer. Ini terbukti dengan adanya perwakilan NIO Indonesia di beberapa wilayah Jabodetabek. Itu ada kantor NIO Indonesia. Bisa punya perwakilan itu ada ini? Ada, pasti ada. Ada kaptennya. Jadi, masih-masih chapter ada kaptennya. Itu kawai angkota. Tapi dari semua chapter akan di bawah satu. Bisa, tapi kalau menurutnya, kalau kayak lebih tinggal, karena begini, ya, agi prib. Kemarin nih, kalau boleh tahu, apa, saat penjalanan, setiap daerah memang budak kita sendiri, ya kan? Setiap daerah, kita akan ambil ngobby bareng. Ngobby santai, tapi ngobby dengan protokol. Jadi, kita pas malam ini, itu memang ada acara ngumpul-ngumpul yang di area Bekasi. Nah, ini teman-teman, kebetulan pusat di pasifikasi kita ikutannya, daripada sepi kita night riding. Nyobain Monasko. Monasko. Tahu? Tahu daripada Monasko? Monasko. Bukan hanya tahu, jadi. Bahkan takin yang Monasko. Maaf, tadi. Ada di sini. Salah satu politis, ya. dengan keanggotaan yang terdaftar dari sejumlah daerah di seluruh Indonesia. Untuk kalian, para pecinta motor Ninja 250 CC, bisa mendaftarkan diri kalian untuk menjadi bagian dari tim motor ini. Di Instagram, Nio Underscore Indonesia. Dan juga YouTube channelnya, Nio Indonesia. Pernah nggak panas-panasan kalau pagi ketemu dengan tim motor yang lain, misalnya Honda atau apa gitu. Pernah nggak? mengalami hal-hal di sini. Yang namanya ketangat muda, ya. Iya, iya, iya. Pernah nggak mengalami hal-hal di sini? Ya, kalau secara prinsip sih, bahas-bahasan itu kita akan ada panggungan. Pak, kita sih pada prinsipnya, kalau ada ketemu komunitas lain, teman-teman lain, yang ada malah kita rangkul. Karena kita kan sudah lama berkomunitas nih. Beda mungkin sama teman-teman yang baru masuk komunitas. Anggota-anggota kita yang baru. Nah, itu yang kita. Kadang mungkin kan yang nggak terima di salib dan sebagainya. Kadang begini. Selain kalau kita punya tim, mungkin ada tim yang lain. Tim yang lain ini. Biasanya kalau, kalau ini ya, seperti yang kalian sering menonton di video-video channelku, komentar-komentar mereka itu menunjukkan mereka tuh pasifah. Dan rata-rata tim, kalau tidak suka panasnya nih. Nah, ini kita. Kalian sebagai tim yang senior, misalnya itu punya, punya apa nih? penyampaian apa buat tim-tim yang anak-anak muda yang baru-baru ini biar mereka lebih positif ya ketika namanya ke timnya. kayak orang bijak aja gue disini. Kita kan berwakil pengalaman nih. Nah, jadi mayoritas teman-teman yang baru bergabung di sebuah komunitas atau organisasi atau mungkin yang baru belajar naik motor yang agak kencang. Biasanya, kawanat suruhnya itu nomor satu nih. Apalagi ini. disarankannya adalah apa pengen kumpul-kumpul ada jalurnya, kesentul lah misalnya. Kalau mau arugansi bukan di jalan, tapi di ring. Di jalan itu semuanya di atas sekelas sekolah kita sodara. Masih punya rencana. Kumpul-kumpul dan nongkrong di area Monas sudah menjadi kebiasaan para tim motor di hampir setiap akhir pekan. Hal ini bukan tanpa alasan. Selain untuk menjalin komunikasi sesama tim motor, mereka juga sering melakukan latihan bersama antara rider. Dijadikannya Monas sebagai ajang latihan dikarenakan lantaran masih mahalnya harga sewa arena sentul. yang dipatok dengan harga Rp300.000 per orang untuk arena besarnya dan untuk arena kecilnya Rp200.000 per orang. Bukan berarti anak-anak Monas tidak sanggup untuk membayarnya. Tapi lebih dikarenakan kurangnya minat orang yang melakukan latihan di arena sentul dan susah untuk mencari teman atau partner latihan yang sepadan. mencari teman sesuai dengan Monasko ya kan? ini ada yang paling kuat yang paling diandalkan ya ini ya ini yang lainnya ini dua nih siapa? ini dia yang lainnya 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 ini salah satu joki andalan ya joki andalan dari tim NIO kalau boleh tahu nih Mas dalam momosai tinggungan itu kalau untuk arena sentul di Mas ini ya di Mas kendalanya apa? kendalanya ya peras di luar ya suka bikin gitu ya goyang berjatuh tapi dalam dalam apa namanya momosai tinggungan itu gak ada masalah ya cuman cuman jalannya doang jadi teman-teman dari tim lain kalau main 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 sendiri aja gitu bang ipur diri sendiri jadi kalian harus mencontoh bang siapa namanya bang ipal ya bang val bang val bang val ini walaupun dia dengan tim besarnya dia pada saat dia melakukan action aksi memasai timgungan yang di monasko ini dia tidak terpancing untuk emosi jadi buat kalian-kalian yang masih muda jangan menggunakan hati yang emosi gunakan hati ya teram seperti ini abang ini nih harus santai santai ya santai aja pernah gak mengalami jatuh atau apa gitu oh sering sering ya kering kering ya galinya gede bro jawanya 9 hahaha guncing ini berarti pencerlan satu dia kalau di dalam tim larinya paling depan ini ya ada beberapa sih ada beberapa ya jelas sih kalau nih usul ini kita juga ada program racing di di sini kita undang mungkin sih setelah kita dapat izin dari race dari santai covid ya dalam jangka waktu dekat tahun ini jadi teman-teman di komunitas NIO kita race-kan di santau ini kalau untuk di daerah lokasi atau di mana kan karamat tidak guys jadi kalau kalian punya motor NIO khusus peserta khusus ninja ya jadi kalian jika kalian punya motor ninja kalian bisa bergabung dengan tim NIO yang berdomisili di daerah Bekasi Jakarta boleh kalau Jakarta Jakartnya ada biasanya di Rasuna Garden sebenarnya Rasuna Garden di Jangan Barat Selatan di Jangan Barat Selatan di Jangan Barat Dekat juga tubuhnya sama tiap malam nah ini ada gak ya cabut-cabut di Jakarta ini kebetulan di Pekasi di Pekasi guys guys mungkin begitu aja kita bicara ngobrol-ngobrol ini dengan email ya eh tapi mas ngomong-ngomong siapa namanya Tommy nama gue mas Tommy namanya ngomong-ngomong namanya ngomong-ngomong bro hahaha ada ada sukses lah buat channel youtube-nya jadi ini kalian masih bikin program ya sampai jam berapa kira-kira ya terdampau tambah rata apa bisa ya ya kadang-kadang masalah panggung pernah gak kali dapat saksi tadi pada saat operasi keisi advance pertama ini sudah jadi ketika di pasapes seperti ini kita juga berbuat aku kan cukup kan gak bisa terlalu banyak berat ya kan oke Hanya, kalau biasa, lu main misalnya, misalnya, main, lompok-lompok kecerahan. Jadi selama ini sih nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Misalnya ada di balapan, jatuh, tak-tap. Oh, kalau pas kejadian-kejadian kayak gitu, kita puring, atau misalnya terbincang, kita jatuh, kesusahan yang ada dikewajib, ya? Ada. Sering, ya? Ada nggak? Ada nggak anggota, salah satan anggota yang memang kepolisian? Ada, banyak. Banyak, banyak, banyak. yang ada dari TNI teman-teman ya mau kalian dari musik mau dari angkatan mau dari maziswa taruh orang ada yang mematahkan ini malah punya sih ini malah, kalian harus ke atas sudah setahun yuk oke, mungkin kita aja dulu ya guys ya bincang-bincang dengan tim NIO ya untuk kalian yang ingin follow follow instagram ya bisa langsung follow di bisa langsung follow di NIO di Indonesia ya instagramnya ya di sana kalian bisa bertemu dengan tim ini para pencipta speedfreak atau pencipta kecepatan ini memiliki kemampuan atau skill di atas rata-rata dan sangat profesional namun sayangnya mereka hanya dapat melakukannya lewat balap motor Monasko yang terkadang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain beberapa pedagang asongan memiliki beberapa pandangan tersendiri mengenai balap motor Monasko ini berikut komentarnya ya penghasilannya sangat menurut kenapa? menurutnya kenapa kan bukannya rame nih? ya rame cuma rame-rame orang sedangkan orang kan cuma nongkrong ekonomi Indonesia ini udah gak ada oh gitu ya? ya kali aja pemerintah ada kebijaksana buat kalian pedagang-pedagang ini asongan? buat asongan buat orang-orang yang nongkrong dan begitu biar pada ngejajan semua sini mudah-mudahan rame aja pernah gak kepikiran untuk meminta pemerintah untuk menjadikan kawasan Monasko ini sebagai kawasan yang memang setiap Sabtu malam Minggu diresmikan sebagai tempat balap motor setuju gak? oh saya mah setuju banget sangat setuju sebab itu jadi harapan bagi pedagang kekiliman ya berharap sih begitu diresmikan yang mudah-mudahan resmi tidak ada untuk pergahilan pergelahian maupun kekerasan di lapangan kan gitu iya ini repotnya kalau diusir lagi diusir lagi bang perut dagangan saya ini tinggal 2 renceng aduh wah ya dah udah sengeng kemarin ada yang jatuh disana temen saya ada yang kena tabrak pas pas lagi nyebrang pengguna jalan kan jadi terganggu oh betul dari dulu ini kayak gini diusir sama polisi balik lagi diusir balik lagi kayak main kucing-kucingan aja jadi enaknya diapain? ya enaknya polisi gimana? kalau bisa sih dijaga lah biar gak ada balap kayak gini soalnya banyak yang ini luka-luka yang benak batunya pernah gak ada yang meninggal? pernah kemarin 2 minggu yang lalu disitu nah tapi jewek dia kehadap kayaknya meninggal? meninggal tinggal di tempat ada polisi gak yang datang? ada maupun PP cuman pas udah jatuh teman-teman kalian telah menonton video ini jika kalian ingin memperkenalkan tim motor kalian bisa menghubungi aku di nomor ini ya dan jangan lupa untuk like komen share dan subscribe video ini agar aku bisa memastikan kalian selalu mendapatkan video-video terbaikku setiap harinya dan sampai bertemu di video berikutnya ya terima kasih sudah menonton